Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian cara daftar BLT BBM online via aplikasi Cek Bansos. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, tonton sampai selesai, jangan kalian skip-skip biar kalian paham dengan tutorialnya. Bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana cara daftar BLT BBM online via aplikasi Cek Bansos. Siapa tahu di antara teman-teman sekalian ada yang berhak menerima BLT BBM online ini ya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke langsung saja, kalian silakan download terlebih dahulu sebuah aplikasi di Playstore. Nama aplikasinya itu kalian ketikkan aja Cek Bansos. Seperti ini Cek Bansos. Ini aplikasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman. Ukuran filenya 5,2 MB. Nah ini kalian tinggal install aja aplikasinya. Kita akan daftar terlebih dahulu di aplikasi ini ya teman-teman. Untuk mengecek apakah kita berhak menerima BLT bantuan akibat dampak kenaikan dari BBM ya. Oke ini sudah selesai di install, langsung saja kita buka aplikasinya ya. Ini nama aplikasinya, aplikasi Cek Bansos. Nah ini kita klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah kemudian ini tampilan dari aplikasi Cek Bansosnya. Di sini ada username dan password. Ini bagi kalian yang sudah mendaftar sebelumnya. Kalian bisa masukkan username, kemudian password, bisa langsung login. Nah bagi kalian yang belum punya, kalian silakan buat akun baru. Caranya klik buat akun baru di sini. Kemudian klik izinkan. Nah selanjutnya silakan kalian isi data-data yang diminta oleh aplikasi Cek Bansos ini. Seperti nomor kartu keluarga, kemudian nick, nama lengkap sesuai KTP, kemudian provinsi tempat kalian tinggal, kemudian kabupaten kota kalian, kecamatan kalian, kelurahan atau desa kalian, kemudian alamat sesuai KTP tempat tinggal kalian yang sekarang ya. Selanjutnya RT RW, kemudian nomor ponsel atau nomor HP kalian, kemudian alamat email, kemudian username, selanjutnya password, kemudian masukkan password kembali. Nah selanjutnya di sini kalian tinggal masukkan lampiran foto. Nah ini swap foto dengan KTP, kemudian ada foto KTP. Nah di sini kalian siapkan terlebih dahulu aplikasi selfie dengan KTP, kemudian foto KTP-nya. Kemudian setelah itu kalian tinggal buat akun baru. Oke saya akan isi data-data ini sebagai contoh ya teman-teman. Video ini akan saya skip sampai saya selesai mengisi data-data berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengisi data yang diminta oleh aplikasi Cek Bansos ini ya. Data ini menggunakan sebagai contoh data saya ya, hanya sebagai contoh saja. Kemudian setelah diisi semua, selanjutnya kita klik buat akun baru. Nah kemudian nanti di sini, persetujuannya kalian baca. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi pada intinya ini benar ya. Kemudian klik setuju teman-teman. Nah jika ada error seperti ini, berarti ini datanya ada yang salah ya. Kalian silakan coba ulangi lagi. Oke teman-teman, di sini saya sudah coba daftar berkali-kali namun error terus ya. Pada saat pendaftaran ini kemungkinan banyak yang akses. Jadi aplikasinya itu bisa error seperti ini. Ini saya coba daftar berkali-kali seperti ini. Muncul tampilan error terus. Nah nanti kalian bisa coba aja nanti ya, siapa tahu nanti jaringannya sudah normal kembali. Ini kemungkinan banyak yang daftar. Jadi seperti ini ya. Oke jadi nanti setelah kalian login teman-teman, nanti kalian akan ada menu seperti ini. Nah kalau kalian dapat bantuan sosial, nanti kalian cek di menu profilnya. Nanti kalian akan ada profil bantuan sosial. Berikut ini adalah bantuan sosial yang anda dapatkan maupun yang sedang diproses. Nah nanti di sini ada bantuan sosial yang kalian dapatkan kalau kalian berhak menerima ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya. Mungkin saat ini aplikasinya sedang penuh atau sedang banyak akses. Jadi gagal selalu. Jadi tadi daftar selalu gagal aja. Nanti kalian bisa coba-coba aja sendiri ya sampai berhasil. Oke semoga informasi ini bermanfaat. Terutama bagi kalian yang berhak menerima dampak kenaikan dari BPM yang berubah DLT. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.